Intro Salam sejahtera, saya masih kulineran di daerah Serpong Dan ini karena panas, saya lari ke daerah Tangerang untuk minum es yang enak banget, es kode Nah aku kepanasan, saya mau ajak semua nih anak-anak tim minum es yang seger banget Nah mau tau rasanya kayak apa? Lihat, ayo ikutin terus Tapi jangan lupa subscribe dulu ya Youtubenya Nyonya Swan Bunyikan lonceng dan share ke temen-temen ya Supaya nenek seneng bikin konten dan semangat bikin konten ya Subscribe, yuk ikutin ya Lihat tuh rame-nya ya, esnya ini kalau siang-siang apalagi hari panas pasti rame banget Nah ini yang terkenal es jusnya dan es campurnya, es coklatnya enak banget Nah saya mau pesen dulu ya, yuk Pesennya aja mesti ngantri ya, ngantri dulu Terus disini diiringin musik bapaknya ini Lagu-lagu lama Jadi live musiknya siang-siang Minum esnya panas-panas ada live musiknya Pesen es Es campur satu Terus es buah satu Es buah, jus si resat Sama fanta susu Jadi empat ya Ya Makan semua Wah Nah saya mau lihat dalamnya atau dapurnya es kode ini Karena ini es favorit saya, yuk yuk lihat Lihat ya Ayo cuy Tuh, tuh buah-buahnya seger-seger Kamu cek ini Pan, kamu tinggal apa nih? Hah? Beri apa nih? Youtube, Youtube Buahnya cantik-cantik Nah, ini buahnya masih seger-seger Dan kalau beli petian ya Tiap hari ya Wih, tuh lihat Manis gak? Manis-manis Coba dong, satu cobain Tes, tes Hmm, buat jus mangga nih ya Terus, itu kolam kaling Si resatnya, hah? Eh, ini siapa nih anaknya? Manto Oh, ini mantunya Namanya kode mana yang namanya kode? Kode lagi di rumah Oh, kode lagi di rumah Udah pensiun ya? Iya Udah pensiun Jadi ini sekarang anak mantunya Yang ngelola jus ini Udah berapa tahun sih? Dari tahun berapa sih kode ini? Dari tahun berapa? Tahun? 92 Oh, dari tahun 92 Sekarang 2020 Uh, udah 28 tahun Ini pantesan Rame dan terkenal Di daerah Tangerang ya Tangerang Karena kenapa terkenalnya? Buah-buahnya seger Dan Tangerang ini Memang gampang Untuk dapet buah-buahan Nah, makanya mereka Bisa dapet buah-buah Yang petian Seger-seger Nah, itulah bikin es jusnya Jadi laku Karena memang buahnya tuh Menarik sekali Terus Alpukat Biasa beli dari mana? Langsung Pasar Dari pasar Dari pasar semua Belinya Ya Saya mau minum es dulu Esnya udah siap Yuk Wah, ini nih Ini esnya Kalap banget deh ya Tapi ini gak semua ya Saya minum Pastinya Ini kesukaan saya Juicy resah Tapi es campurnya Nih Es coklatnya Ini enak banget Ini es jaman puno Ini waktu saya masih Sekolah SMP Ini esnya seperti ini Nah, tuh ya Ada kolang kaling Nangka Cinco Tuh Terus kelapa muda Ini es Nostalgia Masa SMP Nah, yang ini Es buah Nih Es buahnya Tuh, ini ada buahnya Nah, tuh Nangka Stroberi Melon Terus kelapa muda Nah, ini Es buahnya Nah, nih Ini nostalgia Jus dulu Minum Ini buahnya nih ya Karena buahnya seger Jadi esnya emang bener-bener Seger banget Sampai bingung Wah, ini Ini menariknya Semua seger Apalagi kalau siang-siang Wah Tuh Enak semua Nah Saya tahunya es ini Dari orang Tangerang Temen saya orang Tangerang Kasih tahu Uh, es yang enak Ini daerah Kiai Soleh Ali Nah, saya cari di Google Es kode Dan pasti muncul Dan ternyata Nostalgia saya Semasa SMP SMA Ini SS saya Minum dulu ya Sudah aus nih Siang panas nih Minum dulu Aduh ini sahabat nyonya Suan Ini nenek-nenek Tapi kalau minum es Bener-bener kalat Ini habis semua nih Yang enak nih Esnya habis Yang gak habis nanti Ini minumannya Andrew Tim saya Nah, sahabat nyonya Suan Ini es Sangat recommended Sekali ya Apalagi kalau Hari panas Ini pasti Dicari orang Dan Kalau buat sahabat-sahabat nyonya Suan Yang dari Jakarta Mau kesini Alamatnya Ada di bawah Jalan Soleh Ali Atau Google aja Pasti sudah nemu ya Jangan lupa Sahabat nyonya Suan Subscribe Youtube saya Dan Kasih jempol Bunyikan lonceng Ya Dadah Dengar suaranya Musik itu Enak banget Nostalgia Tidak era Tangerang Yang Tidak sama inget nih Gak apa Harusnya lucu-lucuan aja Gitu Ya udah Makin dalam Dan Seri Aku Serahkan Semua Milik Dan Hidupku Aku Tak Mau Men Sub indo by broth3rmax